papa dari mana sih pak, aku main sama papa papa kan abis kerja cari duit buat kamu juga sama mama pak gendong oh gua ke kamar coba gimana gendong gusel gusel kamu tadi agak nemam yuk suntik dulu yuk ayo pada belakang terus sona mau sepuka mau sepuka mau sepuka jangan takut sayang jangan takut sayang ini ke tangan kok diem bu kan saya minta tangan bukan paha apalagi kamu menusukku dari belakang hahaha oke itu lah jadi karena rasanya itu sakit minta ampun ini tajem lu ya akhirnya Wendy pun kesal dan langsung nah bu sesaat langsung berubah apa udah apa pak hahaha 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 nah mohon maaf obatnya cuma efeknya kalau gak salah 5 detik deh 5 4 3 2 1 hal ini sering pamer ke lucuan anaknya ya kita lihat fotonya yuk tuh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lucunya Yuzelim gemas Yuzelim Yuzelim nanti mau disuruh naik iya kan 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 kalau ke anak sekarang ini kan ya memang lebih banyak sama mamanya ya tapi kalau Ali sendiri kalau ngobrol sama mamanya tentang masa depan anak ya kedepannya gitu suka dia kali ya kayak kedepannya sih yang jelas pasti kayak kalau Ali pribadi sih pengennya pendidikannya diutamain ya iya terus banyak yang nanya aja kayak ntar kedepannya ikut kayak dunia entertain apa enggak kalau misalnya Ali pribadi sih sama istri pengennya jangan nih maksudnya yang penting pendidikan dulu aja tapi mungkin karena era sekarang kan kita berfikirnya kalau misalkan ada instagram segala macem kayak endorse-endorse ya it's okay lah gak masalah iya kan gak mesti memakan waktu untuk pergi ke iya gak masalah itu kayak misalkan kayak shooting stripping terus ya sampe malem-malem sih gak kepikiran sih kalau bisa jangan sih iya ya oke nah kamu kira-kira nanti bakalan jadi ayah yang protektif gak sih hmm gak tau dibilang protektif protektif apa enggak ya cuman kalau Ali kayak udah bilang sama istri juga sampai sekarang anak itu ntar kedepannya harus jadi dia harus menganggap kita tuh kayak temen gitu jadi dia harus terbuka kayak gimana gitu iya kalau kita tuh kalau sama sama anak tuh gitu ini kondinya harus ngobrol ngobrol jadi bisa dianya lebih terbuka gitu iyaa jadi kita udah punya anak jadi kita bisa apa ya maksudnya ngobrol main seru-seruan bareng eh belum ada ya 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 Terima kasih.